RSUD Andi Makasau Parepare telah ditunjuk sebagai lokasi pemeriksaan penunjang bagi calon jamaah haji atau CJH. Dalam layanan ini, pihak rumah sakit memberikan layanan kemudahan untuk memfasilitasi para CJH, mulai dari pendaftaran hingga selesainya proses pemeriksaan. Hal tersebut diungkapkan subkoordinator perencanaan dan pengembangan layanan medik, firman yang ditemui baru-baru ini. Telah disiapkan memang tenaga untuk memfasilitasi jamaah haji dalam pelayanan tersebut. Mulai dari pendaftaran, kemudian mengarahkan mengantar pada saat menuju tempat-tempat yang memang merupakan tempat pemeriksaan. Antara lain, pemeriksaan EKG jantung, kemudian toraks foto di bagian radiologi, dan beberapa pemeriksaan di laboratorium. Sesuai dengan ketentuan memang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal yang sama juga diungkapkan Subkor Asuhan dan Bina Keperawatan. Harfah menjelaskan, dalam proses pemeriksaan penunjang ini, CJH akan melalui pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Jadi pelayanan haji ini ada dua tahapan. Itu dari puskesmas dulu, nanti puskesmas itu dibawa ke kondilasi di Indonesia Kesehatan, mengirim ke kami. Jadi kami itu untuk tahapan pertama ini adalah pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang bagi jemaah haji itu dilakukan untuk keseluruhan. Keseluruhan pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan juga ada EKG. Jadi kami di Mekasau itu mengatur sedemikian rupa agar pelayanan itu untuk jemaah haji, karena jemaah haji itu pada dasarnya mereka itu umurnya rata-rata lansia. Jadi kami itu memodifikasi pelayanan agar tidak terlalu ribet. Jadi dari satu ruangan ke ruangan lain itu tidak terlalu jauh. Jadi kami itu sudah mengatur, mendesain sedemikian rupa agar perantua tidak terlalu berat. Jadi ada tiga ruangan. Ada ruangan pemeriksaan EKG, yang di depannya laboratorium, kemudian laboratorium sama radiologi. Jadi itu pelayanan untuk sementara. Sementara itu, Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Pelayanan RS Ud. Andi Makasau, Sri Umi Wahyuni, menjelaskan, hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para calon jemaah haji. Langkah ini tidak hanya memastikan kelancaran persiapan calon jemaah haji menuju ibadah haji, tetapi juga menunjukkan komitmen RS Ud. Andi Makasau pare-pare dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung keberangkatan para calon jemaah haji. Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah apa sih isti to'ah. Isti to'ah itu ada dua. Ada isti to'ah dan ada isti to'ah kesehatan. Isti to'ah adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji secara fisik, mental, dan pembekalan. Sedangkan isti to'ah kesehatan artinya kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur. Isti to'ah ini sudah diatur pada Permengkes nomor 15 tahun 2016. Kenapa jemaah haji harus isti to'ah dan harus dilakukan pemeriksaan? Karena itu akan menjadikan dasar dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan penuntutan agama Islam. Apalagi saat ini yang banyak yang berangkat nantinya kan rata-rata lansia. Untuk itu kenapa harus dilakukan? Harus lansia itu, harus jemaah itu isti to'ah terlebih dahulu. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.